Halo guys, balik lagi dengan gue Kenny disini Rasanya udah lama, kita gak ketemu ya kan? Tapi oke lah, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja lah bahas Di video tutorial kali ini gue akan memberikan Cara bagaimana merubah yang namanya Natite Yang ada di bawah ini Oke, mungkin bagi kalian yang sering main game online Seperti gue disini, Call of Duty Warzone Atau main Apex Legends Atau main Fortnite Atau snow runner, atau game online apapun lah Nah, kalian akan familiar namanya dengan Natite ini Oke, Natite itu ada sebenarnya ada tiga Yaitu yang paling jelek Namanya Natite-nya, tipenya strict Yang kedua, yang biasa ini Namanya moderate, yang paling bagus Sebetulnya namanya open Nah, apa sih fungsi Natite itu? Yang mungkin bagi yang belum tahu Secara bahasa mudahnya Kalian kalau yang open Itu akan mudah mendapatkan room Terus juga koneksinya Akan lebih stabil Dibanding tipe moderate atau yang strict tadi Jadi open itu yang paling bagus Mungkin di PS4 itu namanya bukan Strict, moderate atau open Tapi 1, 2, 3 Yang paling bagus nomor 1 Tapi kali ini gue ngebahas yang ada di PC Dan disini gue akan merubah Natite yang ini Moderate ini ke open Dan caranya sangat mudah Tapi ini khusus pengguna ISP atau internet provider Dari bisnet Karena saat ini gue menggunakan bisnet Oke, langsung aja gimana caranya Oke, ini caranya Pertama buka browser kalian Oke, langsung aja masuk ke gateway Router kalian nih Kalau gue disini adalah 192.168.18.1 Nah, ini punya gue Untuk router bisnetnya Nah, untuk masukin username sama passwordnya Itu ini Usernamenya adalah AppAdmin Terus passwordnya AdminApp Nah, ini E-nya gede ya Jangan salah ini E-nya gede juga disini Ini penulisannya seperti ini AppAdmin Nah, terus yang passwordnya Admin E-nya gede P-nya kecil Login Oke Nah, ini juga untuk pengguna Huawei yang tipe EG8245H5 Oke Mungkin Kalau ada yang pengguna bisnet juga Tapi routernya yang lain Gue kurang tahu Caranya gimana Tapi ini Yang gue dapat Yang tipe ini Dan ini Caranya gampang banget Itu terus kemudian Masuk ke bagian Advanced Habis itu Pilih One Lining Ya kan Nah, terus Yang ini tulisan internet AirFit 208 ini Ketika Eh, klik aja Dan scroll ke bawah Nah, disini ada Namanya Note Type Note Type ini ganti Dari Port Restricted Conat Jadi Full Conat Nah, ini Ubah jadi Full Conat Terus Apply Oke Kalau udah Tunggu beberapa saat Sampai dia selesai Ke refresh Nah, ini di cek lagi Untuk ceknya Klik lagi Yang tulisan internet AirFit tadi Nah, udah berubah nih ya Jadi Full Conat Nah, terus kita lihat Nah, ini di lockout aja Oke, di close Ini, aduh Di close aja Nah, ini masih moderate Karena belum di restart Mesti ke lobby dulu Jadi ke desktop dulu kita Dan Udah Kita balik lagi Di sini Dan bisa lihat Note nya sekarang Sudah open guys Jadi Sangat mudah caranya Untuk merubah Note ini Dari moderate Atau strict Tadi ke open Itu hanya dengan Merubah Option yang tadi Gue tunjukin Ya kan Tapi ini khusus Untuk pelanggan bisnis Atau mungkin Internet provider Yang lain Menggunakan Modem Atau router Seperti Yang gue pakai ini Kalian hanya merubah Settingan yang Di Router tadi ya Itu aja Oke Gitu aja di video kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat Yang suka silahkan like Yang gak suka silahkan dislike Dan jangan lupa subscribe nya Tunggu video selanjutnya Dadah 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 Dadah